. Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Makassar resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Makassar, Jalan Ape Petarani, Tidung, Kecamatan Rapocini. Mereka dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar, Henry Tobing. Pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR RI Fraksi Pan Asyabul Kahvi, Ketua DPRD Sulsel Andiina Kartika Sari, Mantan Wali Kota Makassar Heri Iskandar, Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin, Mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsurizal dan Fatmawati Rusdi. Wakil Ketua DPRD Sulsel Dharma Wang Syahmuin, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Polrestabes Makassar, Kejari, KPU Makassar, Bawaslu Makassar. Hadir pula jajaran Ketua Parpol di Kota Makassar, Andi Rajmatika Dewi, Nasdem, Munafri Arifuddin, Golkar, dan Fauzi Andi Wawo. PKB Rapat paripurna pelantikan anggota DPRR Makassar 2024 hingga 2029 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo. Ini menjadi rapat terakhir yang dipimpin RL Sapaan Rudianto Lalo di akhir masa jabatannya. Ini rapat terakhir bagi anggota DPRD Makassar 2019 hingga 2014. Terima kasih Hualikota dan jajaran anggota Forkopimda dalam menjalankan tugas pemerintahan, beserta seluruh masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada anggota DPRD Makassar periode 2019 hingga 2024, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!